Intro Selamat siang Sobat Esnawan Kembali lagi bersama saya Dr. Amanda di Orkestra Obrolan Kesehatan Antariksa Nah kali ini kita akan membahas tentang nyeri punggung Temanya yang kita angkat itu Tata laksana terkini pada penyakit punggung degeneratif Salah satunya ada LBP atau Low Back Pain Alias nyeri punggung bawah Sobat Esnawan sepertinya banyak ya Yang mengalami nyeri punggung Nyeri punggung bagian bawah Nah disini kita sudah menghadirkan seorang pakar Yang bisa kita tanya-tanya dan menjelaskan lebih lengkap Tentang nyeri punggung bawah ini Kita sapa dulu dengan Dr. Danu Rolian Spesialis Bedah Saraf Selamat siang dokter Selamat siang dokter Amanda Sehat dok kabarnya Baik Jadi dok disini kita akan ngobrol-ngobrol nih dok Tentang nyeri punggung bawahnya dok Sebelum menjelaskan panjang lebar nih dok Sebenernya LBP itu sendiri yang apa sih dok Jadi kalau dalam bahasa Inggris namanya Low Back Pain Jadi punggung bawah Yang nyeri yang dirasakan di daerah punggung bagian bawah Yang dimaksud bawah ini secara ilmiah Secara bahasa kendokterannya itu daerah lumbal Ya daerah lumbal ini adalah lima segmen paling bawah dari vertebra tulang belakang Kita kan ada cervical ya Ada 7 Toracal ada 12 Di daerah dada cervical tulang leher Nah paling bawah itu lumbal Daerah situ Kalau ada nyeri ya kita anggap sebagai Low Back Pain Nah ini nanti Low Back Pain ini sifatnya, karakternya, kemudian ciri-cirinya Termasuk tata laksananya itu Macem-macem Beda-beda Dan tata laksannya harus disesuaikan dengan Si penyakit Si patologinya Di masing-masing Daerah-daerah lumbal tersebut Jadi masing-masing ada penyakitnya Dan masing-masing ada lagi tata laksannya sendiri-sendiri Enggak seragam Oke berarti semua nyeri yang daerah punggung bagian bawah Kita sebutnya LBP ya dok Atau Low Back Pain ini ya dok Oke apa-apa aja sih dok Penyebab Low Back Pain ini dok? Ya yang pertama itu umumnya ya itu kasus degeneratif Jadi adanya perubahan bentuk dan perubahan sifat dari bantalan Salah satunya adalah bantalannya Jadi bantalannya itu mengalami proses kemunduran Kalau dulu kita masih kayak Seusia dokter Ramanda ini kan Masih punggungnya masih oke Masih bagus Masih bisa menahan beban yang cukup berat Biasanya 25 kilo ke atas masih kuat Masih kuat ya? Masih kuat dok Nah jadi bantalannya itu cairan cukup Tidak kering dan tinggi Nanti kalau udah tambah usia sampai 60 Misalnya gitu Jadi ada perubahan secara alami ya Dia mengering Mengering kemudian cairannya kurang Terus jadi agak keras Oke Kebetulan di dalam si bantalan itu juga ada saraf Jadi ketika ada proses yang mengalami kemunduran itu Terjadilah inflamasi Nah inflamasi ini kemudian merangsang saraf yang ada di dalam bantalan Nah kemudian saraf yang di dalam bantalan ini menyerjimahkan sebagai rasa nyeri Kemudian dikirim ke otak sakit jadinya Nah ini sakit yang demikian ini nyeri diskogenik tuh Hanya terasa di punggung saja Nanti berlanjut Kalau misalnya si bantalan ini kemudian makin gepeng Terus makin beleber isinya Di depannya ada Eh sorry di belakangnya ada saraf Mulai nken saraf Jadinya jadi radikuler Radikuler tuh artinya menjalar Udah kena sarafnya Oke Itu dari punggung bawah kemudian akan menjalar sampai kaki Bisa dua-duanya bisa salah satu Ditambah lagi dengan Tadi kan diskogeniknya ya Setelah itu Ada perubahan degeneratif lain Berupa penebalan tulang muda Yang ada di Antara Lamina ya Di antara Tulang belakang Bagian yang Paling belakangnya gitu Sarangnya si saraf Rumahnya saraf Di antaranya ada tulang mudanya Gak cuma tulang yang keras saja Nah kemudian dia akan menekan Dari belakang ke arah depan Nah ini disebutnya Kalau udah semuanya terbentuk ya Dari Bantalan tulang muda Dari depan ke belakang Harusnya yang di tengah sini ya Belakang kemudian yang dari tulang muda Nekan ke depan Jadilah penyempitan Tabung saraf Nah ini nyerinya beda lagi Dia nyerinya itu Jadi rasanya Terutama pada saat beraktifitas Jadi kalau misalnya jalan Atau bahkan duduk ya Itu makin lama Makin pegel Makin pegel Makin sakit Justru pada saat istirahat Jadi membaik Itu salah satu Bentukannya Di punggung lagi Yang degeneratif Oke Kalau yang lain-lain Ya Sangat jarang ya Misalnya Ada masa tumor disitu Ada kelahiran pembuluh darah EVM yang ada disitu Misalnya Kemudian ada lagi Misalnya bekas Langsung karena trauma Jadi misalnya ada Patahan tulang Menangin saraf Tapi itu jarang Jadi umumnya ya Karena kasus degeneratif Aging Aging berarti Penuaan ya dok Penambahan umur ya dok Alam ya Baik Ijin dokter mungkin Boleh agak maju sedikit Takutnya sobat esnawan Gak denger Ya 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 Nah Oke oke Jadi dok Kalau misalnya nih Kan kalau saya nih Abis olahraga Misalnya gak pernah Olahraga Terus tiba-tiba olahraga Itu kan juga suka Nyeri punggung ya dok ya Oh iya Kapan sih Gimana cara kita bedain Itu memang ada Masalah di bagian tulang kita tadi Atau itu cuma ya Pegel-pegel biasa dok Ya Ini pertanyaan bagus ya Ini Karena kita emang temukan Kalau Kita lihat Ya Polanya itu Kalau nyeri Karena olahraga biasa Biasanya itu Biasanya karena Kekakuan otot Muscle spasum Jadi Dia biasanya lokal Hanya di sekitar tempat Muscle spasumnya Biasanya di otot Parafertebral ya Kalau kaku itu Rasanya sakit Jadi Palingan kalau kita kasih Obat Ada obat Perlemas otot Minum Kemudian ada Obat Yang di Oles Beberapa Mungkin besoknya Juga sudah langsung Hilang Dengan istirahat Juga hilang Dengan stretching Kemudian setelah latihan Tidak lama itu hilang Masalahnya kalau berlanjut aja Oke Kemudian sudah dicoba Dengan obat Sudah dengan stretching Kemudian dengan massage Selalu olahraga itu Di Wigit juga Lebih bagus Untuk menghirangkan Kekakuan otot Itu Dia akan membaik Tapi kalau gak membaik Malah terusan-terusan gitu Sembulan Kemudian dua bulan gitu Itu berarti kita ada alarm Ya Kita harus Periksa kemungkinan tulangnya Atau Sarafnya Terus kemudian Selanjutnya itu Karena penimbunan Asam laktat di otot Itu rasanya sakit juga Pegel Biasanya terjadi juga pada saat Setelah Dilakukan Aktifitas fisik Atau latihan Nah itu Caranya Dengan stretching juga Dengan Message juga Jadi Si asam laktat yang tertimbun di otot itu Kemudian dia akan Pecah Dengan stretching dan Massage Setelah itu Biasanya langsung enak Oke Jadi problem kalau Masih Nyirinya itu Terus-terus Masih ada terus Padahal kita udah coba Massage Udah coba pakai obat-obatan Oles gitu ya dok ya Oke Ada gak sih dok Kebiasaan-kebiasaan Yang membuat Kita bisa jadi Kemungkinan Terkena LBP itu Lebih tinggi gitu dok Bener Tentu saja ada ya Jadi Ini kalau Karena degeneratif itu Lebih karena Faktor Gaya hidup Ya Oke Jadi kita bisa melihat bahwa Beberapa pasien yang sudah Mengalami usia lanjut Itu tetap Alhamdulillah Belum menemukan adanya Gejala sakit punggung Misalnya Jadi Kalau Kita melihat Apa-apa saja Yang bisa menyebabkan Nyari punggung Di masa Lansia Artinya Degeneratif Maka yang pertama Posisi duduk Duduk gak ergonomis Di kantor kita Sekarang kerja di kantor Hampir 8 jam Sehari ya Terus duduk terus Ya Seperti itu Artinya Punggungnya langsung Kena beban badannya Kalau berdiri kan Kebagi Kedua Pilar kaki Kiri kanan Tapi kalau duduk Langsung Ke punggung Nah itu Mempercepat Karena Si Tulang Sama si Bantalan Juga Apa namanya Tulang muda Yang di belakang Daerah belakang Itu Ter Apa ya Terangsang Dan Ter Apa Terbebani Tekan terus gitu ya Tekan terus ya Dia harus merespon Dengan Penambahan masa Kemudian dia Harus Menyesuaikan diri Sampai akhirnya dia Incompensated Terus jadinya Sakit punggung Duduk lama Angkat berat Terus Pakai Tas punggung yang berat Sering gitu Itu juga bikin Sakit punggung Degeneratif Terus lagi Berat badan Oke Jadi kalau semakin Besar ya Logikanya semakin besar Apalagi itu Seduduk terus ya Beban punggung Semakin besar Kan gitu Jadi Semakin Mempercepat proses Aging dan Mempercepat proses Degeneratif tulang belakang Baik Tadi kan Angkat berat Terus Pokoknya Tas punggung yang berat Gitu ya dok ya Maksudnya Beban Beban ke punggung berat Salah satunya contohnya Tanya tas punggung Misalnya Suka angkat-angkat Kita juga Bikin Masalah juga Sama Kalau Ngambil benda Atau mengangkat benda Dari lantai Itu membungkuk Itu gak boleh Oke Jadi harus Tegak Jongkok dulu Baru ambil Oke berarti kita harus Posisi kayak Jongkok dulu Ambil bendanya Baru langsung berdiri Berdirinya juga Tegak Jadi Mengandalkan kekuatan otot Kaki Oke Bukan di Ini kan ke punggung ya dok ya Bukan di Bukan di Bebani ke punggung Jadi kalau misalnya Kita Bungkuk-bungnya Terus kita ambil Bendanya Terus kita kan begini Biasanya Akhirnya naik dulu Baru badannya Ini gak bisa Kita ambil benda Terus gudanya lurus Baru naik Walaupun bendanya ringan nih dok Iya dong Oke Harus dibiasain Posisi mengambilnya gitu ya dok ya Kalau yang ringan-ringan kan Udah biasa Ngambil secara tegak Nanti yang berat juga ikutan Oke Penting nih buat Ibu-ibu strong ya Iya dok Angkat Galon Siap Saya baru menanya dok Kalau misalnya Ini nih misalnya Angkat berat tuh Ada batasannya gak sih dok Kebetulan kan saya Di rumah tuh Di mes Suka ganti galon sendiri Jadi ngangkat galon Gitu dok Iya Ya 25 kilo itu Paling berat 25 kilo 25 kilo sih berat banget sih Itu pun harus dengan Cara mengangkat yang benar tadi ya dok Iya 25 kilo kan kayak semen Kalau gak salah Satu sak itu ya dok Sekarang 25 kilo dulu Lebih berat lagi Semen itu kenapa Jadi dikurangin Jadi 25 kilo Ya karena Secara ilmiah Semen yang Di atas 25 kilo itu Bikin Pekerja Mengangkat tuh jadi Masa tuanya jadi Sakit pinggang Jadi akhirnya diturunkan Sesuai standar 25 kilo Jadi kalau ada semen Yang masih 30 kilo Ya Boleh juga sih Saya gak No offense ke Toko semen ya Baik dok Berarti Sebenarnya Itu proses yang Lama ya dok Misalnya nih kita Angkat sekarang Belum tentu Kita merasakan itu sekarang dok Tentu Poses yang lama Angkat anak juga Anak-anak juga harus Ibu-ibu yang punya anak Umur berapa ya Umur 5 tahun Langsung Angkat dari Cara bungkuk Harus Harus tegak dulu Harus dibiasain Sesimpel itu sebenernya dok ya Cara salah satu Mencegahnya ya Cara Ngambil benda Ngangkat Gendong anak Gitu ya dok Oke Beban punggung Tas punggung Kayak gitu Jadi Banyak juga Kejadian pendaki gunung Pendaki gunung Banyak juga tuh yang Sakit punggung kanan Dia kan bawa keril Terus Misalnya lagi Olahraga-olahraga ekstrim Ya Yang Naik motor ke kantor Oke Tapi rumahnya jauh Jadi di atas motor itu Bisa 2 jam Setiap hari Balik-balik kan itu Tetap meningkatkan resiko Sakit punggung Karena Ada motor Duduk terus Di motor Habis itu Ada Mesti tidur Ada jalan berlubang Kena tekanan lagi Kena hentakan Nah ini kan Sesuatu hal yang Sepertinya Kurang bisa dihindari ya dok Misalnya Naik motor Perjalanan jauh ke kantor Atau misalnya Hobi Angka Hobi naik gunung Atau misalnya Ngejin Nah misalnya kayak gitu dok Itu ada gak Cara kita Apa ya Mencegah supaya LBP itu gak terjadi dok Di kedepannya Dengan aktivitas kita yang Seperti ini dok Ya Pastinya Kita Kalau udah punya aktivitas Yang beresiko Ya Kita harus Rajin-rajin Peregangan Punggung Stretching Stretching Kemudian Latihan Misalnya pull up Pull up kan kita Dengan beban Beban badan kita Narik ke bawah Oke Itu Bisa Tapi landingnya Harus bagus Jangan yang salah Kalau landingnya Loncat gitu Sama aja dok Sama aja Jadi harus ada Ininya Harus ada Jinjitnya Gitu Biasanya ada Kalau di gym Disediain pasti Terus Latihan-latihan Yang menguatkan Core Jadi kalau Leng punggung itu Salah satu core Di tubuh Core yang lain itu Dinding perut Sama otot punggungnya Jadi kita harus Latihan-latihan Yang menguatkan Otot perut Dan otot punggung Misalnya Crunch Kemudian Apa lagi Bicycle Bicycle yang Bicycle yang Sambil tiduran Bukan Cross landing Bukan Plank Terus Sit up yang Terbalik Jadi punggungnya Yang Naik Back up ya dok Ya Kayak gitu Jadi kita harus Latihan core Jadi nanti Sekalipun Punggung kita Kena beban Masih ada Masih ada Dua pilat Lain yang Kuat Apa namanya Beban Terhadap Punggung Terbagi Tiga Minimal Terus Misalnya Apabila Kita sudah Mengalami Itu dok Apa aja Yang gak Boleh Dan yang Sebaiknya Dilakukan Misalnya Kita udah Terkena LBP Ya Pasti yang Tadi-tadi Tidak usah Dikerjakan Lagi Udah Tadi itu ya dok Yang Tidak boleh Mengangkat Berat Benda Posisi Mengambil Yang benar Ya dok Latihan Kayak gitu Baik Kapan Ini perlu Sampai perlu Operasi gak sih Kalau LBP itu Ya Beberapa Kasus Perlu Tindakan Operasi Sakitnya Udah Mengganggu Aktivitas Sehari-hari Mengganggu Produktivitas Nyerinya Kalau udah Mengganggu Produktivitas Kan Bisa Mengganggu Ada Bisa sampai Mengganggu Psikologis Oke Karena Seperti depresi Karena kesakitan Yang berkepanjangan Berarti udah Sampai di titik Dimana dia Emang harus Tidak merasakan Nyeri lagi Itu satu Terus yang kedua Minum obat Sudah Tidak membantu Kemudian Fisioterapi Juga sudah Sampai pada tahap Dianggap Hasilnya Tidak signifikan Begitu Dari situ Kita udah harus Memikirkan Tindakan Misalnya Operasi Akhirnya itu Oke Sudah panjang banget Yang dokter jelasin Tentang si LBP Itu sendiri Jadi Sobat Esnawan Nyiri punggung Pokoknya Semua nyiri punggung Itu dibilangnya Kita masukkan Kedalam LBP Ya dok Sesimpel Dengan cara Membuat Posisi yang benar Saat mengambil Barang Terus Latihan Otot Punggung Ataupun Perut Sesimpel itu Sebenarnya Mencegah Kedepannya Nanti Ya dok Baik Mungkin cukup Untuk topik kita Hari ini Siap Siap Nanti kalau misalnya Ada apa-apa Kita ngobrol-ngobrol Lagi ya dok Oke Terima kasih banyak Dokter Danu Atas penjelasannya Hari ini Baik Sobat Esnawan Kita harus Akhiri sampai Disini Dengan Saya dokter Amanda Saya undur diri Dari Orkestra Perobrolan Kesehatan Antariksa Kesehatan